Intro Halo guys, welcome back to my channel Dalam video singkat ini saya akan langsung lanjutkan sambungan dari video saya yang sebelumnya ya Nah di video yang sebelumnya saya sempat bahas bagaimana cara penggunaan kode rahasia bintang pager 9900 pager Untuk mengaktifkan fitur penghemat daya di semua ponsel Android Dan sekarang kita akan menggunakan kode yang sama untuk meningkatkan performa atau kinerja di ponsel Android kita Dan ini akan sangat efektif untuk mengurangi lag di ponsel Android kita ya Apabila kita menerapkannya di ponsel kita Oke guys, disini saya sudah menyediakan sebuah ponsel Android Yang akan kita gunakan untuk mempraktekan kode yang saya bahas dalam video ini ya Nah jika kamu ingin mengikuti tutorial ini Saya harap kamu melihat video ini dari awal sampai selesai Supaya tidak terjadi gagal paham apalagi kesalahan dalam penggunaan kode yang ada di video ini Oke sekarang kita lanjutkan ke tutorialnya Silahkan masuk ke menu dialpon atau menu tombol panggilan Selanjutnya masukkan kode bintang pager 9900 pager seperti ini Dan nanti akan tampil pilihan menu system dump Seperti ini ya Nah untuk meningkatkan kinerja ponsel kita Kita akan menggunakan fitur yang ini The book level enabled garis miring height Sebenarnya kalau kita baru pertama kali menggunakan kode ini Dan mengaktifkan fitur peningkatan performa atau pengaturan the book levelnya Itu akan tertulis garis miring low ya Nah ini makanya tertulis dia height Karena saya menggunakan pengaturan the book levelnya di tingkat yang paling tinggi Jadi disini saya akan jelaskan sedikit Ketika kita mengklik seperti ini Akan tampil 3 pilihan ini ya Nah disini ada low, height, dan mid Untuk yang low adalah tingkat the book level yang paling rendah Sedangkan yang high adalah tingkat the book level yang paling tinggi Atau yang paling ekstrim Dan mid adalah tingkat the book level yang menengah atau standar Dan masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda Untuk yang mid Ini akan sangat disarankan digunakan oleh kamu Yang apabila ketika kamu membuka ponsel androidmu itu Mengalami lag hanya di beberapa aplikasi tertentu saja Itu sangat disarankan menggunakan yang mid ini Tapi apabila ponsel androidmu memang benar-benar sudah parah lagnya Atau bahkan terjadi keras saat membuka menu saja Itu sangat dianjurkan untuk menggunakan pengaturan the book level high ya Sedangkan untuk pengaruhnya pada ponsel android kita Yang mid Ini hanya menghentikan penggunaan daya dan juga penggunaan RAM Di beberapa aplikasi non-system ya Dan itu pun hanya aplikasi yang benar-benar dianggap berat oleh sistem android kita Nah selanjutnya untuk yang high Untuk yang high ini Ini akan mematikan atau menonaktifkan semua notifikasi Di aplikasi sistem maupun non-system Sebenarnya Kinerja dari pengaturan yang high ini hampir mirip dengan Yang saya jelaskan di video saya ya Tentang cara mengaktifkan fitur penghemat daya Tapi ini memiliki dua ya Dua fungsi Yaitu dia menghentikan penggunaan RAM dan juga daya Di press lah kalau bahasa umumnya Jadi seperti itu Paham ya sampai disini ya Jadi ini silakan sesuaikan dengan kondisi ponsel androidmu sendiri nanti ya Kalau kamu mau menggunakan pengaturannya Disini saya gunakan yang high ya Nah ini nanti silakan sesuaikan sendiri dengan kondisi ponsel androidmu Selanjutnya disini kita akan langsung menerapkan Salah satu dari pengaturan debug level ini Dan nanti setelah saya mengklik salah satu dari pilihan ketiga pilihan ini Secara otomatis ponsel ini akan merestart atau memulai ulang Sistem akan memulai ulang dan mendeteksi aplikasi mana yang membuat ponsel androidmu itu mengalami lag Oke jadi seperti itu disini karena saya menggunakan high Tidak mungkin saya terapkan yang ini lagi Jadi saya akan pilih yang mid ya Atau yang low aja Saya kembalikan ke setelan pabrik Oke kita mulai Satu dua tiga Nanti hasilnya akan seperti ini Nah dia akan memulai ulang Sudah menyala lagi Satu lagi saya perlu mengingatkan kepada kalian Dan saya sangat menekankan sekali Jangan pernah menggunakan Fitur-fitur yang tidak saya tunjukkan di video ini ya Karena ini akan berakibat fatal Bahkan bisa membuat kerusakan parah di ponsel androidmu Apabila kamu salah menggunakan fitur-fitur yang ada dalam kode 9900 tersebut Oke Jadi disini ponselnya sudah menyala kembali Dan ini sudah saya kembalikan ke setelan pabrik Kalau pertama ini biasanya agak Masih ringan Nah kan agak berat ya Karena saya kembalikan ke setelan pabrik dia Lihat ya apanya Jadi seperti itu Untuk cara penggunaan Kode bintang pagar 9900 pagar Untuk meningkatkan performa di ponsel androidmu Oke sekian dulu video saya kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat Jangan lupa like videonya Kalau kalian suka konten seperti ini Klik tombol subscribe Dan juga share video ini Kalau menurut kalian video ini dapat bermanfaat Untuk semua orang Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Dari awal sampai selesai Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!